Pemirsa sejumlah ruas jalan yang rusak atau berlubang di Kabupaten Magetan mulai dilakukan perbaikan. Hal tersebut menjadi bagian dari persiapan mudik lebaran Idul Fitri tahun ini. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Magetan mulai melakukan perbaikan jalan rusak di sejumlah ruas jalan di Magetan. Salah satunya jalur lembean menuju Kabupaten Magetan yang menjadi salah satu prioritas perbaikan karena banyaknya ruas jalan yang rusak atau berlubang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Magetan Muhtar Wahid menjelaskan, meskipun waktu mudik masih lama akan tetapi perbaikan jalur di Kabupaten Magetan sudah dilakukan. Selain lembean Kabupaten Magetan juga beberapa jalur utama mulai dilakukan perbaikan, seperti Parang Kalikucang, Magetan Takeran, dan Jalur Karas. Total ada kurang lebih 20 km panjang ruas jalan yang perlu perawatan intensif. Program kita tidak banyak, jadi teman-teman sudah mulai aksen, sekarang jalan-jalan yang rusak sudah mulai dikerjakan, dibenahi, diantaranya ya jalan-jalan dengan lembean yang rusaknya parah, Parang Kalikucang, dan yang lain, jalan-jalan turus gitu. Memang kita sudah, semua UPG ini sudah mulai bergerak untuk menangani persiapan untuk mudik. Yang paling organisasi berbaik itu mana? Sekarang ini kita sedang fokus di gendengan lembean, yang memang kerusakannya di situ paling marah, dan itu termasuk jalan-jalan utama untuk mudik nanti. Terus nanti setelah itu nanti takeran, gendengan takeran, ini juga sudah lebar, tapi beberapa yang sporadis itu lubang. Nah lubang ini kan juga membahayakan ya, lebar, terus bagian halus, bagian lubang, lubang yang sporadis itu sangat berbahaya. Itu sekitar 20 km lah yang perlu di intensif pemeliharaannya. Selain petugas dari Tim Unit Reaksi Cepat atau URC Dinas PUPR, perbaikan atau perawatan jalan ditangani oleh UPTD Dinas PU yang ada di beberapa kejamatan. Ditargetkan hamil tujuh lebaran perbaikan jalan sudah rampung semua. M. Ramzi, JTV, Magetan